Kenapa kamu nggak punya perasaan, kata saya? Kamu nggak marah? Aku nggak ngamuk, nggak marah. Aku cuma ngomong baik-baik. Tapi dianya nggak mau. Nggak mau ngelepas. Kamu hebat. Karena dia bilang, saya cinta sama suami kamu. Saya cinta sama suami kamu? Padahal suami saya udah cerita. Saya tuh punya anak, punya istri. Ini anak saya, ini istri saya. Cerita. Tapi kenapa wanita itu mau jadi yang kedua? Nggak bisa mikir. Sebagai perempuan, aku tidak akan pernah melakukan itu. Nggak punya laki pun nggak apa-apa. Kalau aku harus merebut orang lain. Saat itu, berapa bulannya? Dua bulan. Aku langsung daftar, gugat cerai. Habis melahirkan dua bulan? Nggak. Pas ketahuan, kan anakku enam bulan. Oh, enam bulan. Terus ketahuan, dia nikah. Sepuluh bulan? Lapan bulan. Lapan bulan, aku gugat cerai dia. Dia bilang, aku tuh nggak mau nyeriain kamu. Aku nggak mau ngelepas kamu. Tapi posisi si pelakor ini lagi hamil. Oke. Dia berjanji kalau misalkan anaknya udah keluar, udah lahir, dia akan ceraikan si pelakor. Suamiku bilang kayak gitu. Aku mikir, mikir, mikir panjang ya. Seorang wanita punya anak bayi. Mikir panjang kan, mis? Iya. Gimana ceritanya? Apakah aku harus bertahan atau melepas? Tapi dipikir lagi setahun kuat. Bismillah. Aku bertahan, cabut, gugatan cerai ku. Iya. Cabut, bertahan setahun. Setahun aku dimadu. Oke. Dengan semua kebohongan dia. Bertahan demi anak. Aku yang nangis sekarang. Terus? Tapi pas saat itu anaknya udah lahir, dia nggak mau nyerahin. Nggak mau nyerahin si pelakor nanti. Nanti belum beres, nanti belum beres, belum selesai semua urusannya. Aku capek. Aku punya perasaan, aku pengen makan enak, tidur nyenyak. Kalau dimadu kan gimana ya? Oke. Udah posisinya udah nyerah, aku nyerah. Gua cerailah. Dan diri, bisa. Bisa. Habis bisa pulang, langsung daftar ke Hongkong. Ke Hongkong. Dan rezeki kamu, daud macikan ini, walaupun harus ngelap jendela segitu. Makanya kamu tetap ingin bertahan di situ. Oke. Karena anak. Berarti aku tetap akan simpan rahasia ini buat kamu. Jadi aku nggak akan nanyakan pada siapapun. Aku nggak akan komplain sama siapapun. Mungkin Tuhan punya jalan buat kamu. Dan tujuan kamu mulia untuk cari nafkah buat anakmu sematawayang. Iya, sekarang kan baru satu bulan, dua bulan cerai. Si suami nyesel. Minta balik. Minta balik. Dan apakah kamu balik? Nanti. Orang jodoh saya nggak tahu. Untuk saat ini aku nggak mau. Karena punya anak. Aku juga mikir lagi. Kalau misalkan nggak mau. Beneran nggak mau. Aku takut nanti kalau punya suami baru. Suamiku sayang sama anakku. Kalau kamu balik lagi, kira-kira dia akan melakukan hal yang sama lagi? Kalau aku balik lagi. Aku juga mikir kayak gitu juga. Untuk saat ini kan nggak mau. Oke, tetap fokus pada pekerjaanmu. Dan aku harap, aku harap seberapa kuat dia mengganggumu selagi kamu bisa bertahan. Tetap pertahankan dirimu sendiri. Seorang laki-laki banyak uang. Sepuluh wanita tidak cukup. Tapi seorang perempuan banyak uang. Satu laki-laki nggak butuh. Paham? Laki-laki kalau banyak uang, dia itu tergoda sana, tergoda sini, tergoda sana, tergoda sini. Tapi kalau perempuan banyak uang, satu laki-laki itu nggak butuh. Satu aja nggak butuh gitu loh. Eh, biarin aja mengurusin anak aja. Saya tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Itu yang pernah saya rasakan waktu saya cerai sama suami saya dulu. Walaupun pada akhirnya saya balik lagi sama suami saya. Jadi, saya ngerasa saya nggak butuh lagi-lagi. Saya sudah punya uang, saya bisa bekerja sendiri. Anak saya biayai sendiri. Tapi pada akhirnya tetap balik lagi sama suami gitu loh. Iya. Karena memang di antara kita tidak ada pengkhianatan. Jadi, karena kita terpisah karena waktu pekerjaan jadi salah paham. Jadi, bukan karena dia selingkau, saya selingkau, itu tidak ada. Jadi, cerai balik lagi, cerai balik lagi dengan satu. Kamu tahu? Tahu, baru. Cuma, berapa bulan langsung dinikahin. Masa kenal berapa bulan terus dinikahin. Kamu pacaran bertahun-tahun baru dinikahin dia. Kenal berapa bulan berarti hebat dia daripada kamu. Iya, karena dia kan ini, pelayan. Cafe, cafe. Oh, itu perempuan pelayan minuman. Iya, nggak benar dia. Ceweknya nggak benar. Suamiku, kalau orang desa katanya kena kayak gitu. Guna-guna? Iya, nggak tahu juga aku, Allah Allah. Aku juga nggak tahu. Pas saya bertahan satu tahun di Madu. Sebenarnya, satu tahun di Madu. Iya, satu tahun di Madu sama suaminya. Jadi, kamu tahu dia sudah nikah itu kamu oke nggak? Karena saya lihat anak. Dia terima walaupun suaminya menikah lagi. Anakku baru enam bulan. Sedih ya. Itu lebih dari aku sedihnya. Sangat sedih. Ya, lebih dari aku. Anakku baru enam bulan. Aku tahu suamiku nikah lagi. Nikah siri sama orang lain. Aku udah frustasi. 15 hari aku 15 kilo turun. Nggak makan, nggak minum. Orang itu aku. Su, tutupan kita nih, Cewek. Nggak denger orang lain. Aku yang, Ya Allah, sedihnya. Aku baru lahir dan aku, aku nyusui anakku. Alhamdulillah, anakku sehat. Tunggu, tunggu, tunggu. Jadi, kamu, kamu banyak sekali cerita. Aku tuh nggak niat cerita. Soalnya sama-sama perempuan gitu loh, Tayang. Sebentar, sebentar. Lepasan aja mas keren, dok. Soalnya bukan ngeliatin kamu. Ini aku rasa bukan kamu satu orang. Tapi dibandingkan dia yang menderita, ternyata kamu lebih menderita jalan hidupmu. Kamu cantik banget, umur berapa kamu? Aku di paspor 30. Bukan di asli, aku nggak butuh paspormu. 27. 27? Dimadu setahun. Dan setiap hari ngeliat suamimu kesana, kesini sama perempuan lain. Iya lah, bohong satu, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Semuanya bohong. Aku bertahan. Biar lega cerita, Wiss. Biar lega. Soalnya nggak ada orang yang dengerin. Aku bertahan demi anak, Miss. Anakmu baru. Anakmu cowok, cewek? Cewek. Aduh, cantik banget pasti kayak kamu. Cewek anak. Bertahan. Aku pas, dia nikah satu bulan ketahuan. Mungkin jalan Allah ya. Bahwa dia bukan yang terbaik untuk saya. Oh, jadi dia sudah sama cewek itu satu bulan, kamu baru tahu? Baru tahu dia nikah. Sudah nikah itu? Nikah siri dia. Tetangga, masa kamu nggak denger? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu orang tuanya juga. Dia nikah sama cewek itu tuh cuma bawa dua orang temennya. Dari keluarga dia, dari temennya dia. Ibunya nggak tahu alasannya. Lagi berangkat, kerja. Sore pulang, manter makanan. Kan saya punya anak kecil ya. Nggak bisa pergi. Manter makanan, mandi, sholat, maghrib. Berangkat lagi, katanya lembur. Saya percaya aja. Pagi, ulang lagi. Terus nganterin makanan, sarapan. Berangkat lagi. Sore pulang, berangkat lagi. Nggak pernah di rumah. Saya tuh percaya. Karena dia mencari nafkah untuk kita. Untuk aku dan anakku. Saya percaya aja. Nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Tapi seminggu, dua minggu. Kok aneh ya? Lama-lama. Kenapa biasanya saya yang perhatian. Nama saya. Kenapa separah enggak. Pas satu bulan dia nikah. Ketahuan. Berarti dia beli makanan. Nganterin ke kamu. Tapi dia pulang ke perempuan lain. Iya. Saat kamu tahu. Perasaanmu seperti apa? Nggak tahu. Nggak bisa diceritain. Campur aduk. Ngeliat anak. Jadi jadinya emosi ada enggak? Kayak orang gila. Setengah seadah setengah enggak. Malam ketahuan. Paginya saya minta ke rumah si cewek itu. Dianterin sama suamiku. Wow. Suamimu hebat banget. Nggak punya perasaan banget. Harusnya ngalangin kamu. Aku masih sayang sama kamu. Atau gimana? Karena itu kena. Jadi kamu dianterin ke rumah cewek itu? Terus kamu apa yang kamu lakukan di rumah cewek itu? Ya aku ya enggak ngapa-ngapain. Cuma bilang baik-baik. Mbak. Dia tuh punya saya. Punya anak. Punya istri. Kenapa kamu mau? Terus dia bilang apa? Ya saya juga tahu perasaan kamu katanya. Tapi mau gimana lagi orang sayanya cinta. Wow. Sekarang pelakor lebih hebat dari istri saya. Betul ya. Ngomong kayak gitu? Mbak tolong anakku masih bayi. Enam bulan. Masih bayi, masih menyusui. Banyak. Pekerjaannya banyak. Gajinya besar, Dek. Situ berapa lama anak pelannya? 15 bulan. 15 bulan. Jadi intinya kamu Kamu Kayak gini pun enggak apa-apa. Ini lantai berapa? 13. Lantai 13. Dan ini enggak ada tralisnya loh sayang. Enggak ada. Makanya. Aku tuh enggak laporan nih. Oh bukan. Aku Aku Ingat Video ini cuman tak Simpen aja. Aku enggak Aku enggak bilang kamu laporan atau enggak. Kenapa? Kalau aku komplain Aku sekarang nembak majik kamu Kamu di interminate Kamu takut itu kan? Benar enggak? Kenapa? Karena kamu butuh uang. Jadi aku Aku enggak akan memperlihatkanmu Kamu enggak akan memperlihatkan itu. Aku cuman ingin berkata Ada yang salah di sini. Kenapa ada yang salah? Karena kamu butuh uang. Jadi Walaupun enggak bener pun Kamu membiarkan. Cuman kamu harus hati-hati sayang. Ini bahaya. Ini bukan bercanda. Dan Kamu juga sudah taruh di Facebook. Sudah kamu upload di Facebook. Ingat Facebook itu sudah kemana-mana. Kamu tidak bisa membatasin Facebook Untuk larinya kemana. Paham enggak? Sekarang kamu sudah Delete tuh Enggak ada gunanya. Orang sudah mungkin Sudah ngerak Kamu sudah disebarluaskan. Dan ingat omonganku. Ini pekerjaan bahaya. Tapi Lihat kakimu dok. Kakimu Kepresa sedikit. Itu tidak bercanda. Aku tahu kamu enggak komplain. Aku tahu. Karena kebutuhan keluarga mu di Indonesia. Makanya kamu tetap bertahan. Bingung enggak menjadinya. Mau komplain enggak bisa komplain. Soalnya kamu bilang Kamu butuh uang. Jadi Ya sudah lah. Cuman aku lihat dari kakimu Lantai 13 itu saya. Tapi kamu semangatnya Joss. Enggak apa-apa. Enggak usah nangis. Kamu pun enggak akan menyampaikan ini Pada keluargamu. Tapi ingat Apa yang kamu sudah upload di Facebook Itu sudah kemana-mana. Kamu enggak komplain. Tapi Tujuanmu taruh di Facebook apa coba. Biar orang tahu Bahwa kamu itu sebenarnya longso. Benar enggak? Kamu sudah punya anak? Punya suami? Diambil tetangga. Enggak usah nangis. Enggak usah nangis. Enggak usah nangis. Kamu ketawa. Kamu ketawa. Tapi armatamu netes. Enggak berhenti. Ah ini. Suamimu diambil tetangga. Anakmu berapa? Satu baru. Umur? Dua tahun lebih. Malu tiga tahun. Dan kamu ik Taiwan Jadi kamu berjuang Untuk itu Taiwan berapa lama saya? Dua tahun Kenapa cuma dua tahun? Pekerjaannya plus pabrik Pekerjaan plus pabrik Jadi kamu pulang Dan suamimu diambil orang Kamu sebelum ke Taiwan Atau sesudah ke Taiwan nikahnya? Aku nikah balik dari Taiwan Oh berarti kan masih Masih sendiri punya uang banyak Cowok suka sama kamu Karena kamu banyak uangnya Enggak dianya di Korea Percintaan antara Korea dan Taiwan Kayak aku dulu Enggak aku Dari sekolah Teman kamu SMP SMA Enggak Pacaran beda sekolah Dia ke Korea Kamu ke Taiwan Iya merantau Sendiri-sendiri merantau Pas aku balik Dia cuti Nikah Nikah? Terus aku gak boleh kerja di rumah Terus dia kerja? Iya dia kan di Korea Terus kok bisa cerah? Setelah anak Juman baru umur dua tahun? Dia Habis kontrak dari Korea Lima tahun Pulang Punya anak Punya anak Baru berapa bulan Anak keluar Diambil orang Anak keluar diambil orang? Suamiku diambil orang Diambil orang Atau dia mengambil orang? Diambil orang Suaminya Suaminya Pegait orang lain Pegait cewek lain Oh Oke Ya sekolahnya suamimu kan punya uang Dan kamu gak kerja Kamu kan jelek jadinya Habis melahirkan kan jelek Perempuan kan habis melahirkan Kan kalau tidak bisa merawat diri kan jelek Jadinya Melihat yang lainnya Menis-menis Tetanggamu Enggak Tetangga Tetangga desa Tetangga desa Dekat maling gak jauh Selamat dong Ya tapi pas Pas aku Bertahan Karena aku Lihat anak baru Enam bulan Anak baru enam bulan Dia nikah lagi Nikah Siri Saya gak tahu Berarti hubungan mereka Sudah lama loh sayang Enggak baru Kamu bunting dia hubungan Enggak mungkin Enggak baru Saya tahu